Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian hari ini kita akan mempelajari kinematika gerak lurus Kinematika gerak lurus ini yang kita pelajari adalah bukan kenapa benda itu bergerak Karena apa tidak ada Nah yang kita pelajari tanpa memikirkan benda itu bergerak penyebabnya apa Kinematika gerak lurus ini dikelompokkan menjadi dua bagian Yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB Yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Nah salah satu contoh gerak lurus beraturan atau GLB Kalau kamu perhatikan benda itu mengeliling dari titik A ke titik B sampai ke titik C Kecepatannya itu adalah tetap Yaitu sebesar 2 meter per sekun Nah sedangkan contoh untuk GLBB Perhatikan pada saat benda itu mengeliling dari titik A titik B titik C Itu kecepatannya itu berubah dari 2, 6 dan sehingga kecepatan benda itu berubah secara beraturan Nah dari contoh soal seperti itu Nah sehingga siri dari GLB itu adalah yang pertama kecepatannya tetap dan percepatannya itu adalah 0 Sedangkan GLBB ini adalah cirinya berdasarkan contoh kecepatannya berubah secara beraturan dan percepatannya itu adalah tetap Percepatan ini artinya bertambahnya kecepatan secara tetap Nah sehingga persamaan gerak lurus beraturan ini dirumuskan S sama dengan V dikali dengan T Dimana S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan dan T adalah waktu Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan dirumuskan dengan VT itu adalah kecepatan terakhir V0 adalah kecepatan awal, A percepatan, T waktu, S dan jarak Untuk plus minus ini menunjukkan bahwa kalau dipercepat tandanya plus, kalau min diperlambat Tergantung apa yang diketahui Kalau GLB dan GLBB kita buat suatu grafik Kalau grafiknya V terhadap T maka garisnya adalah lurus karena kecepatannya konstan Nah sedangkan kalau S terhadap T, S dengan T berbanding lurus Maka grafiknya itu bisa juga naik ke atas, bisa juga naik nantinya ke bawah Nah untuk grafik GLBB, kalau V terhadap T bisa naik, V terhadap T itu bisa turun Kalau naik dipercepat tandanya A plus, kalau turun A itu min diperlambat Nah kemudian kalau S terhadap T, kalau S terhadap T, kalau nanti kalau membuka ke atas itu dipercepat Kalau membuka ke bawah itu diperlambat Nah kemudian kalau grafiknya itu adalah S terhadap T, kalau grafiknya itu adalah V terhadap T Luas di bawah grafiknya itu tidak lain menunjukkan jarak Nah sedangkan kemiringan kalau S terhadap T, kemiringannya itu menunjukkan kecepatannya Nah sedangkan kalau V terhadap T, kemiringannya itu tidak lain menunjukkan percepatannya Nah sama seperti pada grafik GLBB, luas di bawah grafik itu menunjukkan jaraknya Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh